Barusan saya itu udah sholat buhur jam 1 Kemudian ketika jam setengah 3 ibu saya wudhu kembali Mau apa maksud ibu untuk berwudhu kembali? Ah gak bermaksud mau apa-apa saya mau berwudhu gak aja Nah kalau menurut Ibu Ibu Abdul Hajar Kalau ibu berwudhu kembali tanpa bermaksud untuk mau melakukan ibadah Maka justru itu dihukumi haram kalau menurut Ibu Abdul Hajar Tapi kalau Imam Ruhli itu gak sampai haram Hanya makhluk saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teteh saya ingin bertanya Bagaimana hukumnya jika kita ingin memperbarui wudhu? Sekian pertanyaan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tajdididil wudhu ya Bu ya Artinya Tajdididil wudhu itu adalah Memperbarui wudhu kita Memperbarui wudhu kita Di dalam kitab Asyarkumi ala tahrir Di sini dikatakan Wa mahalu istihbabi Ataupun terputus dari takbiratul ikhramnya imam ataupun sesamanya Jadi di sini dikatakan sunnah kita itu memperbarui Wudhu kita Berarti kalau sunnah artinya kita sudah punya wudhu Iya kita tuh sudah punya wudhu Kalau misalkan kita terkena hadas Berarti kan ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat berarti hukumnya itu kan wajib Nah berarti ini sunnah itu berarti kita memang sudah punya wudhu Begitu Jadi kita tuh misalkan barusan kita itu sholat luhur Jam 2 misalkan Nah ketika kita mau menunggu keadaan asar Tapi saya merasa yakin bahwa saya itu gak batal wudhunya Nah disunnahkan untuk kita Mau jam berapa aja gitu ya sholat luhurnya Misalkan jam 12 gitu ya Maupun jam setengah satu gitu Ibu tuh udah sholat Tetapi ketika ibu mau melakukan sholat asar Ibu tuh merasa yakin gak batal sholat saya Kayak apa wudhu saya gitu Saya yang gak pantal kulit misalkan dengan suami ibu Ibu cek di celana gak keluar keputihan misalkan Ibu gak merasa tentut apapun tertidur Berarti ibu otomatis merasa meyakini bahwa saya gak batal wudhu saya Nah karena waktu sudah terlalu lama Ketika saya mau melakukan sholat asar Gimana apakah saya perlu berhudhu Sebetulnya gak perlu berhudhu lagi ya Kita cukup cuci kaki kita Karena takut terkena najis kaki kita Tetapi andaikan ibu berhudhu kembali itu bagaimana Maka itu disebutnya tragedi dun wudhu ini Maka itu sunnah kita melakukan hudhu kembali Misalkan seorang bapak yang barusan sudah sholat zuhur Dia menunggu aja di masjid Mungkin dia berserang berhudhu Ketika dia mau memperbarui hudhu kembali Kemudian imam udah keburu datang Saya khawatir kalau saya wudhu kembali Saya takut berjamaah asalnya saya tertinggal Nah bagaimana dong Ya lebih baik kita melakukan sholat berjamaah saja Tidak perlu kita jadi dun wudhu Kita tidak perlu memperbarui wudhu kita Andaikan kalau kita merasa takut Aduh nanti kalau saya wudhu dulu Karena wudhu saya malamak misalkan Apalagi saya lihat di kamar mandiri juga ngantri Misalkan saya tak tertinggal berjamaah Maka itu gak perlu tajidin dulu Ya langsung aja lah berjamaah Sebenarnya Juga di dalam kitab Uriyatul Mustar Shidin Ada faidahnya di dalam tajidin dulu Ada Ada terdapat lima pendapat Tentang waktu yang disunnahkan Ketika kita memperbarui tajidin dulu tersebut Yang pertama ini adalah pendapat yang sahih Yang asah Asahhuha Menurut pendapat pertama yang sahih Yaitu ketika kita tajidin dulu wudhu itu Memperbarui wudhu itu Setelah kita melakukan sholat Walaupun sholatnya itu adalah sholat sunnah Ya tadi kan kita udah melaksanakan sholat zuhur kan Nah ketika saya mau kembali sholat asar Berarti kita tadi sudah melakukan sholat Wudhu untuk mau melakukan sholat Nah ini menurut pendapat kawal yang pertama Menurut kawal asah Jadi kita tajidin dulu wudhu Atau memperbarui wudhunya itu Adalah setelah kita melakukan sholat Walaupun itu adalah sholat sunnah Kemudian yang kedua itu adalah Dan menurut pendapat yang kedua itu adalah Setelah kita melakukan sholat fardu Jadi untuk pendapat yang kedua Tidak termasuk setelah melakukan sholat sunnah Hanya sholat fardu saja Dan pendapat yang ketiga itu adalah Setelah kita melakukan sesuatu Yang dianjurkan berwudhu Misalkan yutlabu gitu Yang disufrih gitu Yang dianjurkan lah Misalkan membaca Al-Quran Begitu kan diharuskan kita untuk berwudhu kan Ketika kita membaca Al-Quran Kalau kita memegangnya gitu Maka tidak apa-apa kita setelah membaca Al-Quran Kita berniat untuk berwudhu itu karena ingin membaca Al-Quran Kita menunggu keadaan asr itu cukup lama Hampir dua jam misalkan Maka itu tidak apa-apa Kita tak cedidu wudhu Walaupun kita sudah tadi berwudhunya Bukan berniat mau sholat Tetapi mau membaca Al-Quran Dan untuk yang keempatnya Jadi yang keempat itu setelah kita melakukan sholat Ataupun kita sudah melakukan sujud Misalkan sujud tilawah Misalkan Ataupun kita sesudah membaca Al-Quran Nah ini untuk pendapat yang terakhir Kalau yang kelima itu adalah Yang dianjurkan secara mutlak Ini dikatakan di dalam syarah Al-Muhadab Kalau Ibn Hajar Berucap Ibn Hajar Haram justru kita melakukan tajididul wudhu Sebelum kita melakukan sholat sunnah Maupun sholat pardu Jadi menurut Imam Ibn Hajar Haram kita melakukan tajididul wudhu Jika sebelum melakukan sholat sunnah maupun pardu Artinya ibadah yang mandiri Tetapi Tetapi kalau menurut Imam Romli Ini hukumnya makruh Jadi maksudnya hukumnya haram Jadi Kok tadi katanya hukumnya sunnah Tapi disini dikatakan Ibn Hajar Belumnya hukumnya haram Jadi maksudnya adalah Kan kalau tadi Kita tuh udah jelas Kita tuh punya wudhu tuh udah apa Karena kita udah melakukan ibadah Misalkan tadi saya punya wudhu tuh Karena barusan saya udah sholat muhur Karena barusan saya sudah membaca Al-Quran Misalkan Kan seperti itu Dan juga disunahkan kan Kita itu harus terus memperbarui wudhu Artinya kita melanggungkan wudhu Tetapi kita melanggungkan wudhunya itu Kita sebetulnya tidak mau melakukan Apa itu? Kenapa kita disunahkan tak jadi dulu wudhu itu Karena kita mau melakukan sholat asar Misalkan seperti itu Tetapi kita mah memperbarui wudhunya itu Misalkan Barusan saya itu udah sholat muhur jam 1 Kemudian ketika jam setengah 3 Ibu dia wudhu kembali Mau apa maksud ibu untuk berwudhu kembali Gitu Ah gak bermaksud mau apa-apa Saya mau berwudhu gak aja Nah kalau menurut ibu hajar Kalau ibu berwudhu kembali Tanpa bermaksud untuk Mau melakukan ibadah Maka justru itu dihukumi haram Kalau menurut ibu hajar Kalau imam rohli itu gak sampai haram Hanya makhluk saja Jadi disunatkan tak jadi dulu wudhu Memperbarui wudhu itu Dikarenakan ibu itu Mau melakukan ibadah yang lain Contohnya tadi Karena ibu mau melakukan sholat asar Seperti itu ya Nah ini di dalam hukum Tak jadi dulu wudhu Jadi tak jadi dulu wudhu Hukumnya apa tadi? Hukumnya sunnah Jika kita gak mau melakukan Ibadah yang lain Begitu Mudah-mudahan dipaham ya ibunya Wallahu'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya